Nabi Yusuf alaihi salam merupakan salah satu nabi yang dikaruniai ketampanan luar biasa oleh Allah SWT. Oleh karena ketampannya tersebut, Zulaiha yang merupakan wanita bangsawan Mesir menjadi sangat terpana padanya. Tidak hanya Zulaiha, namun banyak wanita Mesir lain yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf dan sampai tidak percaya jika mereka melihat seorang manusia sehingga mengira Nabi Yusuf adalah seorang malaikat dan akhirnya mengiris tangan mereka sendiri tanpa sadar. Doa awet muda Nabi Yusuf memiliki manfaat untuk membuat wajah terlihat selalu berseri dan juga mendapatkan kecantikan kulit secara alami. Rahasia doa ini dari waktu ke waktu semakin diakini mempunyai banyak sekali manfaat untuk seseorang yang dengan tulus ikhlas mengamalkannya. Berikut ini adalah beberapa doa awet muda Nabi Yusuf selengkapnya yang bisa diamalkan supaya memiliki tampilan yang terlihat lebih menarik untuk tujuan yang baik juga. Surat Yusuf ayat 4 Arti, ingatlah Yusuf berkata ayahnya, Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, bulan semua bersujud kepadaku. Kies, surat Yusuf ayat 4 Surat ta'aha ayat 39 Wa'alkaitu alaika mahabatan mini walitus hna ala'ainiewi Arti, dan aku telah melimpahkan padamu kasih sayang yang datang dariku. Supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, kies, ta'aha ayat 39 Kero mengamalkan Bacakan surat ta'aha sebanyak tiga kali kemudian sapukan pada wajah hamalan ini baik dilakukan untuk mereka yang berat jodoh. Kies wakiyah 35-38 Kero mengamalkan Niatkan dalam hati untuk mengamalkannya Ambil satu gelas air putih dan bakal surah al-fatihah Satu kali lanjutkan dengan membaca ayat kursi Satu kali terakhir Bacakan surat al-wakiyah di atas Sebanyak tujuh kali tiupkan pada gelas berisi air putih untuk diminum dan amalan sesudah salat subuh dan salat isya Doa buka ura Nabi Yusuf Ini saat akan bertemu dengan seseorang yang ingin Anda taklukan Bisa dibaca juga sesudah salat fardu sebanyak tiga kali saja Sesudah selesai membaca doa pengasihan Nabi Yusuf Usapkan pada wajah secara menyeluruh Tidak hanya untuk pasangan Bisa juga digunakan untuk menaklukan menantu, mertua, atasan atau bawahan, karyawan, teman, klien dan sebagainya Doa awet muda kedua Bismillahirrahmanirrahim Nur Allah Nur Muhammad Nur Kucinta Tiada Berubah Cahaya Allah Cahaya Muhammad Cahaya Mariam Siti Fatimah Kera mengamalkan Baka doa pengasihan awet muda ini sebanyak tiga kali saat akan keluar rumah Tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah khasiat dari doa ini Ini akan menjadikan wajah berseri serta sangat mustajab untuk menarik perhatian orang lain saat melihat Anda pertama kali Apabila dibacakan dengan rutin sesudah salat tahajud malam hari sebanyak 11 kali maka akan membuat siapapun jatuh hati pada Anda Doa awet muda ketiga Bismillahirrahmanirrahim Holakot dunya minanuri walaho adamawat ini Cahaya Nur Muhammad Kera mengamalkan Baka doa awet muda ketiga ini sebanyak 33 kali sesudah selesai menunaikan salat 5 waktu atau hendak akan wudhu Sesudah selesai membaca doa ini Tiupkan pada tangan Anda dan usapkan pada wajah secara perlahan dan menyeluruh Doa awet muda keempat Yahadi, Baka 33 kali, Ya Badiah, Baka 33 kali, Ya Nur, Baka 33 kali, Ya Allah, Baka 3 kali Kera mengamalkan Doa awet muda ini juga bisa digunakan sebagai wirid pengasihan Baka keempat Di atas sebanyak 33 kali sesudah selesai salat Wajib lakukan ini dengan rutin supaya wajah tampak awet muda Berseri dan bercahaya Doa awet muda kelima Kera mengamalkan Ambil satu gelas air putih dan letakkan di hadapan Anda Baka surat al-fatihah lalu lanjutkan dengan ayat kursi Lanjutkan kembali dengan surat al-wakiyah ayat 35, 36, 37 dan 38 Baka surat al-wakiyah sebanyak 7 kali Sebelum melakukannya, awali dengan meniatkan terlebih dulu di dalam hati Baka amalan doa ini di atas satu gelas air putih dan minum sambil dilakukan secara istiqomah Doa awet muda ke-6 Arti, ya Tuhanku, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf kepada wajahku Bagi siapa yang melihat, memandang, akan menjadi kagum serta cinta kasih kepadaku Kera mengamalkan Niatkan untuk mengamalkan supaya doa ini bisa terpatri di dalam diri Bacakan secara istiqomah Sesudah selesai melaksanakan salat 5 Waktu Kera mengamalkannya sama dengan mengamalkan doa Nabi Yusuf ayat 4 Yakni dengan menahan napas Kemudian tiupkan pada telapak tangan dan usapkan pada wajah Anda Jika akan bercermin atau berhias Bacakan doa ini sebanyak 7 kali Jika ingin memakai wawangian seperti parfum Gunakan yang tidak mengandung alkohol Dan bacakan doa ini sebanyak 7 kali doa awet muda ke-7 Bismillahirrahmanirrahim Arti, ya Tuhanku, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni kami Sesungguhnya engkau maha kuasa segala sesuatu 8. Kera mengamalkan Niatkan dalam mandi besar saat akan menyiram air Bacakan doa ini sambil menahan napas dan menyiramkan air ke atas kepala Usahakan tubuh terkena air secara merata dari ujung kepala sampai semua kaki ulangi sebanyak 7 kali dan dibacakan sesudah selesai melaksanakan salat wajib 5 waktu sebanyak 7 kali secara istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nur Allah Nur Muhammad Nur Kucintati Adab Berobah Cahaya Allah Cahaya Muhammad Cahaya Mariam Siti Fatimah 3X Kera mengamalkan Bacakan doa ini di saat akan melangkahkan kaki keluar dari rumah sesudah doa dibacakan Tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah serta seluruh tubuh yang terjangkau dengan tangan Amalan Hizib Nabi Yusuf Syahadat 3 kali Astafirullah Ahazhim Ninkulisan Binwa Atubu Ilayih 3 kali Salawat 3 kali Subhanallah walhamdulillah ahwalailaha ilalah walahu akbar al-ahaulawawala ala akwata ila abila ahil aliyal azim 3 kali Setelah itu Dilanjutkan lagi dengan mengirimkan surat Al-Fatihah pada Ila'ahadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ila'ahadratin Malaikat Jibrail, Wa Mikail, Wa Israel Ila'ahadratin Abu Bakrin, Wa Umar, Wa Ustman, Wa Ali Radiyallahu Anhum Ila'ahadratis Syahabdul Qadir Jalani Orang Ikbit 7, Fulanah Binti Fulanah, Kero mengamalkan. Bismillahirrohmanirrohim. Dibaca setelah sholat hajat minimal 313x dan setelah sholat subuh 100x selama 7 hari. Setelah 7 hari setelah sholat 5 waktu dibaca 7x. Setelah membaca tiupkan kedua telapak tangan dan sapukan ke wajah. Kies. Et Tahrim. Delapan robana et mimlana nu'rona wa gfirlana inaka ala kulisya'in kadir. Arti, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kisah Tahrim. 28 Kero mengamalkan. Niatkan di dalam hati saat akan mandi besar. Ambil napas sedalam mungkin dan tahan sambil menyiram air ke kepala. Bacakan doa ini sebanyak 1 kali. Lanjutkan dengan menyiram air dari kepala sampai ke sekujur badan dan lakukan sebanyak 7 kali. Hindari mandi di kamar mandi yang terdapat WC karena doa atau ayat ini tidak bisa dibacakan pada kamar mandi tersebut. Doa menaikan seri wajah surah Al-Bakarah ayat 165. Yuhibunahum kaubililah, walazet haina amanu ashaduhu banlilah. Kero mengamalkan. Surah ini dibacakan sebanyak 3 kali setiap akan membasuh muka atau memakai bedak di wajah. Lakukan dengan niat yang suci dan ikhlas serta niat zikrullah. Jadikan ianya sebati dalam diri. Kitab Shifal Kulub Jus 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alohuma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Kero mengamalkan. Bacakan doa ini sebanyak 100 kali lalu usapkan pada wajah selain itu, perbanyak juga menyebar salam dan senyum seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad. Doa untuk mendapatkan jodoh dalam Islam demikian ulasan dari kami mengenai beberapa doa awet muda Nabi Yusuf yang bisa diamalkan supaya bisa tampil lebih menarik dan membantu kelancaran segala urusan Anda. Gunakan doa awet muda ini hanya untuk tujuan atau niat yang baik sehingga bisa berjalan dengan lancar. Bunakan doa awet muda ini mustahil terkenal. selamat menikmati